Intro Shalom saudara jumpa lagi dalam program acara hari gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Yones 4 ayat 18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih Satu kali seorang ayah yang punya hobi mancing Dia selama ini mancing sendirian Tapi kali itu ketika anak laki-lakinya sudah mulai beranjak remaja Dia mengajak pergi mancing bersama dengan dia Dan hari itu mereka sambil di sebuah danau Dan sang ayah menyiapkan alat pancingnya dan dia mulai memancing Tapi ayah ini heran dia tunggu anak laki-lakinya Kenapa cuma pegang alat pancing dan tidak pernah memancing Dan dia tanya kenapa kamu tidak memancing Dan anak laki-laki berkata Aku takut karena aku di dalam kaleng itu Dan di kaleng itu isinya cacing dan aku takut dengan cacing Dan aku tidak berani Selama anak laki-laki itu takut dengan cacing Dia tidak berani memasang cacing itu di kail Dia tidak akan pernah bisa memancing Ketakutan itu menghentikan dia Untuk bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa Atau tangkapan ikan hari itu Saudara sadarkah kita bahwa ketakutan kita seringkali menghentikan kita Untuk bisa meraih mendapat banyak hal-hal yang besar Seorang pengusaha yang takut untuk beresiko dalam berbisnis Dia tidak akan pernah bisa jadi seorang pengusaha yang sukses Seorang siswa yang takut menghadapi ujian dan sekolah Dia tidak akan pernah bisa lulus dengan nilai yang terbaik Ada banyak ketakutan dalam hidup ini Tapi jawabannya adalah Engkau harus bisa menaklukkan ketakutanmu Untuk kau bisa meraih sesuatu yang besar Seberdoa hari ini kau diberikan kekuatan Tuhan Untuk bisa menaklukkan semua ketakutan kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!